Selamat datang kakak-kakak, semuanya sudah mau berkunjung ke rumah saya, salam kenal, nama saya Rini Susi Wawati, saya berkepat tinggal di daerah Kalibata, Jakarta Selatan Bu, ini jadi mau apa nih bu, bahan-bahannya bu? Ya, bahan-bahannya simple aja ya kak ya, kita kalau tepungnya itu pakai tepung ketan crossbrand Oh tepung ketan crossbrand, ya Kalau yang merek lain pernah ada? Selama ini sih saya pakai selalu merek ini Oh merek itu ya Asal pakainya tepung ketan ya Ini berapa kilo? Ini yang ukuran 500 gram Oh 500 gram Tengah kilo ya Kalau untuk harganya sendiri sangat-sangat terjangkau sih ya Karena satu kemasan seperti ini 10 ribuan 10 ribuan? Buker banget ya bu Iya Terus selanjutnya gimana? Untuk proses pengadonannya juga sangat-sangat simpel sih kak Jadi semua orang bisa ya bu ya? Iya betul Iya betul sekali Tepung beras Kalau tepung beras itu ada macem-macemnya gak sih bu? Rosband itu aja Tepung beras, rosband ada macem-macemnya ada tepung ketannya Ada tepung berasnya Jadi jangan sampai salah ya Nah ini kita kasih air ya Air biasa aja Untuk takarannya itu kurang lebih di 750 ml 750 ml? Ini kemudian kita aduk dulu Itu air panas tadi ya? Air biasa aja Air biasa Air matang ya bu ya? Ya air matang boleh Air langsung dari taluran air keran boleh Yang penting airnya bersih ya Bersih Ini jangan sampai ada yang ngegumpal ya Diaduk sampai rata aja Sampai rata ya bu ya? Kalau pakai mixer apa-apa bisa bu? Enggak Cukup pakai adukan kue biasa aja sih Bisa ya? Nah ini kalau untuk selanjutnya kita kasih pasta Pastanya itu saya biasa jual ada 9 rasa ya Ada pandan, coklat, mocha, fadilla, blueberry, taro, red velvet, macca Kalau untuk itu sih selera aja Ini pastanya boleh dikasih juga bu? Apa aja? Ini mereknya kupu-kupu Oh kupu-kupu ya? Ya Ini yang rasa pandan Rasa pandan Kalau untuk pasta sih murah ya Kisaran 8 ribu sampai 10 ribuan Kalau saya best sellernya itu di pandan coklat strawberry Kalau takarannya seberapa itu bu? Kira-kira aja sih Kalau takaran pasta yang penting Sudah dapat warna yang cantik sama aromanya sudah tercium Kalau pasta kan gak hanya warna ya Dia ada rasa Sama aroma Ini koko pandan Ini pandan aja bukan koko pandan Oh iya wanginya ya Wanginya sudah tercium kuat ya Wangi pandan Kalau pasta itu satu botol itu bisa bikin berapa bu? Ya tergantung juga pemakaiannya Tapi sih biasanya saya satu pasta bisa Cuma paling tiga hari, empat hari lah Karena kan saya sekali bikin kan banyak Ya paling lama satu mingguan lah Bisa satu berapa adonan ini? Sepuluh bisa? Lebih Bisa ada sepuluh adonan itu ya? Ini kita kasih gula ya Kalau gula takarannya selera aja Tapi saya biasanya dua kali ruang Sedikit-sedikit Ya Sangat-sangat simple kan Cuma kayak gini aja Terus kita panasin Di panci dandang Nanti kemudian kita kukus Ini satu ukuran gini Bisa jadi sepuluh porsi Delapan sampai sepuluh porsi Rp10.000 bisa jadi Rp100.000 Kurang lebih digabung-gabung sama pasta Ya paling modalnya Rp20.000 Samping lah ya Tapi modalnya kecil Untungnya banyak ya Ini selanjutnya gimana nih? Nah ini untuk rasa yang berikutnya Saya mau kasih rasa strawberry Strawberry Ini paling bestseller sih Di tempat saya jualan Saya bikin bestseller itu yang paling cepat habis Pandan, coklat, strawberry Berapa kali itu bu? Adon? Bisa 4 kali Jadi bikinnya itu Pada kayak gini-gini aja ya bu ya? Setakaran resepnya kayak gini ya? Iya Bisa ya Bisa ya kita tuangin air lagi Akhirnya berapa ibu tadi bu? Kurang lebih Rp750.000 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 Simpel ya bu ya? Simpel banget Saya rasa sih semua ibu-ibu bisa ya ngelakuinnya Simpel banget Ini jualan udah lama bu? Dari bulan puasa tahun kemarin sih Tapi saya belum punya lapak saat itu Masih jualan yang gratis dekat rumah Bingil jalan biasa Banyak peminangnya jadi buka lapak gitu ya? Iya alhamdulillah Itu pun saya perkenalkan produk saya Kurang lebih saya butuh waktu 3 bulan lah Iya stroberi Iya stroberi Jadi sehari itu bisa berapa kali kilo tepung ini bu? Satu hari Tergantung ya Kalau kita bicara weekend Itu saya bisa sampai 20 tepung lah 20 tepung? Iya Satu Jumat, satu minggu itu Saya main di 15 sampai 20 tepung Jadi lumayan ini ya bu ya? Satu adunan Satu adunan itu Iya Nah kalau di weekdaynya itu Saya paling mainnya di 7 sampai 10 tepung 7 sampai 10 tepung Iya 10 bok gitu Satu tepung, satu bok Jadi satu ini bisa jadi satu bok sih itu? Iya, satu bok Bisa jadi 10 porsi 10 porsi Tinggal dikaliin aja kakak Dikaliin aja ya Nah, udah deh Udah jadi tinggi bu? Iya, tinggal kita kukus Tunggu kalau proses pengukusannya Kurang lebih makan waktu 5 sampai 10 menitan lah Itu air mendidih ya? Iya, harus sampai mendidih Itu air dandangnya Kita masukin ke kukusan ya Kita langsung masukin aja Oh, jadi tempatnya itu memang harus besi stainless gitu ya bu ya? Sebetulnya sih nggak juga Karena saya ada juga wadah yang plastik Seperti ini aman-aman aja Yang penting aman dan nggak bau plastik ya Kalau ada yang mau pakai wadah plastik Gitu sih Jadi nggak merusak rasa sih Kalau cuman Ini dikukusnya itu berapa lama bu? Kurang lebih makan waktu 5 sampai 10 menit 5 sampai 10 menit ya? Nggak lama ya, biu ya? Ya, nggak lama Awal mula usaha ini gimana? Perintisnya nih Oke Awal mulanya Sebetulnya sih Pahit ya mas ya Pahitnya, kenapa itu? Pahitnya itu Saya posisi Mungkin kalau dibilang bawah Ini kita udah di bawah Di bawahnya lagi Udah sangat-sangat terpuruk Ya gitu, Kak Ya, atas kesabarannya kita Dari pengalaman saya ya Singkatnya aja Saat saya terpuruk itu Semua orang bahkan kayaknya Nggak ada yang mau nolong kita ya Entah itu memang perasaan kita saja Atau memang realnya seperti itu Tapi memang realnya seperti itu sih, Kak Itu terlilit hutang Segala macam Yang hutang operasi Yang hutang pinjol Dan lain-lain Itu banyak banget Sampai Ya, sempat saya punya Rasa untuk bunuh diri Saat itu Pernah 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 Ada seorang teman saya Dia menasihati saya Padahal dia beda Beda agama dengan saya Saya dinasihatin Hanya orang bodoh Yang cuma ngambil jantitas seperti itu Akhirnya disitu saya sadar Tingat cerita saya Udah nggak mau gantungin lagi Apa Pertolongan Ke orang sekitar gitu Saya hanya bisa Menggantungkan hidup saya Sama Tuhan saya aja Dan saya sholat albat Semuanya diberikan kemudahan selanjutnya Intinya asal kita yakin sih, Kak Pertolongan itu pasti ada Terus dari usaha ini gimana Bu? Ada perubahan nggak Bu? Dari utang, masalah utang Terus ada Alhamdulillah banget Alhamdulillah banget ya Setiap hari saya selalu merasa bersyukur ya Saya saat ini udah sangat-sangat diberikan kecukupan gitu sih Saya merasa cukup banget Utang saya juga semuanya terlalu nasih Baik itu dari pinjol, dari hutang-hutang kooperasi Mungkin ibu-ibu yang pernah mengalami Taulah hutang kooperasi yang nggak perlu saya sebutkan gitu ya Itu pengalaman saya pahit ya Sampai saya posisi saat itu drop Kemudian saya dirawat di UGD Rumah Sakit Bori Pena juga dirawat? Iya Itu saking udah dropnya mas Saat itu saya di-calling sama pihak penagih yang hutang kooperasi tersebut gitu Harus bayar juga Nggak peduli kita lagi sekarat di UGD atau enggak Mereka nggak peduli Nah disitulah saya timbul rasa dendam sama diri saya Gue harus bisa bangkit nih Nggak bisa saya diinjak-injak sama orang Semena-mena ditagih hutang Tanpa melihat keadaan kita gitu Akhirnya saya bisa melunasi hutang kooperasi tersebut Alhamdulillah sampai saat ini Saya bebas dari hutang Berarti selain buat hutang Ada hasil buat apa lagi tuh? Ya kalau untuk hasilnya Alhamdulillah banget Cita-cita suami saya Waktu itu di masa kecilnya suami Memang suami ingin sekali aktif di bidang olahraga ya Kemungkinan di masa kecilnya beliau nggak kesampean Sekarang kita wujudin nih Wujudinnya dengan apa? Dengan cara kita memberikan fasilitas tersebut ke anak saya yang nomor 2 Alhamdulillah banget Satu kebanggaan buat saya dan juga suami saya Bisa menyeluruhkan anak saya di klub yang lumayan ada nama di TD Jarum Alhamdulillah Oh apa? Wadu Panwinton? Ya Oh Waduanton ya? Ya Alhamdulillah banget Alhamdulillah banget Itu puji syukur banget buat saya sama semua Sama disini dari hasil jualan saya juga Saya nggak yang semata-mata Nggak ada hasilnya, nggak ada buktinya gitu Saya pengen wujudin Alhamdulillah bisa ya perbaiki rumah sedikit-sedikit Alhamdulillah Alhamdulillah disitu Yang penting bikin keluarga saya nyaman lah di rumah Kayak gitu sih Alhamdulillah banget Ini kalau teman-teman kalau mau jadi mitra Atau mau beli bahan apa gitu bisa apa nggak bu? Bisa-bisa Kebutuhan saya memang buka join mitra ke saya ya Baik itu di luar kota atau di Jabodetabek Saya terima gitu Dan disini saya menjediakan ada tiga pilihan Ada yang dimana saya join mitra Hanya resepnya saja dan praktek Nanti bisa melalui video call atau zoom meeting Kemudian ada juga resep dan juga bahan baku Kemudian yang ketiga ada juga franchise Pranchise itu lengkap Dapat booth sampai peralatan yang terkecil saya berikan Oke itu mudahnya mulai dari apa bu? Kalau yang resepnya saja berikut praktek Itu kurun waktu belajarnya sampai dengan satu minggu Biayanya 1 juta Kemudian kalau yang praktek resep dan juga bahan baku itu 2 juta Kemudian kalau yang franchise 7 juta Dapat resep bahan baku semuanya peralatan Saya kirim sampai rumah itu 7 juta Itu benar-benar sampai bisa ya bu ya? Sampai bisa Sampai bisa ya bu ya? Iya sampai bisa Tapi Alhamdulillah yang rata-rata sudah join ke saya Prakteknya nggak sampai satu minggu malah Ada yang satu hari sudah bisa langsung Ada yang dua hari Iya betul Kalau dari yang udah-udah yang join itu Gimana bu? Respon penjualannya? Respon penjualannya terakhir saya komunikasi dengan beliau Beliau tinggal di Kaltara Dia sebagai guru dia berjualan sekalian di sekolahan Alhamdulillah itu laku laris Laku laris ya bu ya Karena masih peluangnya masih sedikit ya bu ya Kalau kategori baru langsung habis itu Udah bersyukur banget sih kak Iya udah bersyukur banget Ini kalau teman-teman kalau yang mau ada yang beli Apa itu kacang ya? Oh iya Saya juga menyediakan produksi kacangnya aja ya Bagi misalkan kakak hanya mau beli kacangnya aja bisa Nanti saya kirim kalau kacang itu kan bertahan sampai dengan 3 bulan Asal dia posisinya tidak terbuka Tidak kena angin-anginan gitu ya Posisi rapat itu bisa tahan 3 bulan itu juga bisa Dari luar kota pun bisa saya kirim Berarti ongkir sesuai tanggung pembeli ya? Iya kalau ongkir yang nanggung pihak pembeli aja Ini nomornya bisa disebutkan ya pak? Ya bisa langsung aja whatsapp ke saya di nomor 085695902702 Ini apa bu? Ini apa nih bu? Nah ini toppingnya kacangnya Oh toppingnya kacangnya Kacangnya gimana nih? Oh kayak gini ya Ya Jadi boleh diceritain gak bu? Proses pembuatannya itu gimana aja? Kalau proses pembuatannya sih sebetulnya saya setiap kali beres jualan dari lapak Saya langsung produksi gitu Karena pembuatannya sendiri itu cukup makan waktu lama Gitu Jadi ini fresh terus ya bu? Ya fresh terus Fresh terus Ini segini biasanya habis berapa hari? Saya bikin paling tadinya nih awalan saya dagang Cuma berani main di 1 kilo aja Baru-baru saya dagang ya Nah sekarang bisa sampai 20 kilo 20 kilo? Itu berapa hari habis? Sehari bisa 5 kilo Oh 5 kilo? Sehari 5 kilo 5 kilo Jadi kalau ini itu awet Berapa lama? Bisa bertahan 3 bulan 3 bulan? Ya Kalau dalam keadaan tertutup ya? Ya keadaan topres ini tertutup rapat Jangan kena angin-angin aja 3 bulan aja Ya 3 bulan bisa Oh nanti lebih jelasnya kalau masalah harga Kalau mau beli nanti bisa langsung WA aja gitu ya bu? Ya bisa mau kepoin bisa langsung WA aja ke nomor saya Oke Oke Udah matang ya Tandanya matang gimana bu? Tadi saya cek dulu Dalamnya udah empuk atau belum? Ceknya gimana bu? Ini kan gak ada putih atau keras di tengah tangannya kan? Oh gitu ya Ini semuanya udah rata Berarti udah bisa kita angkat Berarti sempurna itu ya? Iya betul Kita angkat ya Kita taruh peplon ini ya? Tempat ini ya? Iya boxnya Saya biasa pakai boxnya itu Box donat sebutannya sih Ini sebelum kita taruh Apa? Adonannya Si box ini kita olesin minyak ya Biar gak lengket aja sih Minyak yang baru ya bu ya? Iya minyak baru Oh jadi biar gak lengket tetap as minyak ya bu ya? Iya Sebetulnya sih saya sarenin ini sekali habis ya Gak bisa sampai besok-besok gitu Karena kan Karena kan kita kan bahan dasarnya kan tepung ketan Saya Apa? Paling Saya sarenin kalau misalkan ada pembeli saya yang memang mau Bilang untuk besok bisa gak? Paling mentoknya itu pagi Misalkan si pembeli saya itu bawa untuk ke kantornya Itu masih bisa Tapi dengan catatan taruh di kulkas Pindahin ke wadah tupperware Supaya dia teksturnya gak keras Gitu Masih aman Tapi kalau Tapi kalau untuk saya jual itu memang udah gak bisa Karena kan saya produksinya kan dari pagi Saya jual juga sore Ketemunya besok sore itu udah gak bisa Rasanya asam Nanti sekali bikin langsung habis gitu ya? Iya langsung habis Itu diratain kayak gitu ya? Iya diratain aja Jadi satu petak ini bisa jadi 10 ko sih Bu? Iya 10 Aduh Modalnya Tentunya Banyak ya Bu ya? Iya Alhamdulillah banget Alhamdulillah banget sih Dan saya juga jualnya bisa di mix Kak Jadi 10 ribu itu bisa di mix 3 varian rasa Gitu Jadi bisa nyobain rasa yang lainnya juga Gitu sih Udah deh ini tinggal kita angin-anginin aja Jangan sampai kering juga Karena kalau kelamaan di angin-anginin Nanti luarnya ini teksturnya bakalan kering Jadi nanti bakal susah dipotong Jadi kalau udah dingin langsung ditutup ya Bu ya? Arapat Iya langsung ditutup aja Tinggal kita siap jual Ini yang strawberry ya Bu ya? Iya ini yang strawberry Kita bisa sambil urusin anak di rumah ya Duitnya ada kelihatan hasilnya ya Alhamdulillah Jeluh dapat resep ini dari mana Bu? Ini sudah resep keluarga sih Kak Dari keluarganya suami Tantunya memang orang Pontianak Oh aslinya ini kuanya asli? As Pontianak As Pontianak Iya mochinya Pontianak Aslinya sih Sebetulnya hanya warna putih aja Putih itu vanila Atau original Sama pandan Udah hanya itu aja aslinya Cuma ibu punya ini modifikasi Berbagai rasa gitu ya? Iya karena kan Kebanyakan pengunjung kan Anak-anak muda Yang memang Arah-arah milenial ya Jadi rasa-rasanya itu saya buat Sebeda-beda Daripada ini ya Rasanya gitu ya Iya ada maca Darat velvet Ada taruh Yang memang anak-anak sekarang Sukai gitu Udah deh simple Udah jadi semua ini ya? Iya Nanti yang asal-asal yang lain Nanti bikin lagi gitu ya? Tapi iya Saya lanjut Misalkan ini pun habis Langsung dibikin Sama suami Di rumah di Bantu Nanti nyambung gitu ya Nyambung aja putih Apa Habis bikin Habis bikin gitu sih Simpeng Udah simple ya Iya Cepet juga Yang bikin ribetnya itu Kacang ya Iya kacangnya Makanya saya produksi kacang Pasti selalu dari lapak Langsung saya bikin Gitu sih Ini udah di lokasi dagang ya Bu ya? Iya udah di lokasi dagang Ini bawahnya apa aja Bu? Boleh dibuka Bu? Ini yang baru sampai Baru 5 rasa 5 box Ini ada taruh Taruh Blueberry taruh Strawberry ya Wah udah ada penganggung nih Bu? Ya alhamdulillah Beli ya Bu ya? Alhamdulillah Malah ada yang Rumahnya jauh-jauh nih Rata-rata mereka Whatsapp dulu Oh gitu Bu? Bisa Bu? Whatsapp dulu? Bisa Whatsapp dulu Nanti dia tinggal ambil Karena kan gak mau antri Atau takut gak kebahagiaan ya? Iya Ini yang bikin apa Bu? Ini yang bikin apa Bu? Ini yang bikin apa Bu? Ini mau yang blueberry Taruh sama strawberry ya Pak E Yang harga berapa Bu? Rp10.000 bisa mix 3 varian Oh 3 varian Biasanya ada berapa rasa nih Bu? Semuanya ada 9 Kalau yang all Mau dapetin semua rasa itu Rp22.000 Rp22.000 Iya murah banget kan? Iya Kalau itu semua rasa ya? Iya 22.000 semua rasa Ini lokasi jualan gimana Bu? Lokasi ada di samping apartemen Kalibata City Kalau aksesnya itu gak jauh dari Stasiun Duren Kalibata Kebanyi jualan tuh apa ada libur? Liburnya hari Senin aja Dari jam berapa Bu? Bukannya dari setengah 5 sore Sampai jam 11 malam itu paling malam Paling cepatnya jam 9 Kalau di weekday itu paling banyak Sampai 10 atau 15 15 Bukannya ya Kalau jadi posi itu berapa Bu? Kenapa? Kalau jadi posi itu jadi berapa posi itu? Kali aja 1 box itu kan 10 Kalau masih mau keriling dulu juga boleh Bu harapan kedepannya apa nih Bu? Harapan saya terbesar sih Yang pasti saya ingin usaha ini lebih besar lagi Ada di mana-mana ya Maksudnya ada di luar kota gitu Saya ingin punya cabang banyak Insya Allah Dan kalau untuk di Jakarta sendiri Cita-cita saya Saya ingin punya ruko sendiri sih Jadi semua produksinya bisa di tempat saya Jualan tersebut gitu Jadi gak bolak-balik ke rumah untuk masaknya gitu Kalau cita-cita saya seperti itu sih Yang pasti saya juga ingin Keinginan bisa memperkerjakan Orang-orang yang sekiranya Membutuhkan pekerjaan Yang masih layak Insya Allah Kalau saya punya perusahaan Kalau C ini gitu ya Saya ingin memperkerjakan orang-orang Yang membutuhkan sih Untuk motivasinya Bu? Bu buat teman-teman nyari rumah itu? Ya Kalau untuk motivasinya Banyak sekali yang minta pendapat dengan saya Yang pasti ingin berusaha itu Gak ada kata menyerah Intinya yakin Kita harus optimis Harus bisa Jangan melihat atau mendengarkan Perkataan orang lain yang buruk-buruk Kita ambil yang positifnya aja Semua yang membangun diri kita Buat orang lain Terima kasih ya Bu Semoga usahanya semakin sukses ya Bu Amin 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 Sukses juga buat kata Sebenarnya juga punya mitra dimana-mana nih Amin 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 Ya Rabbul Amin